Intro Sebanyak 25 anggota DPRD Kota Tanjung Balai dengan masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik. Pengambilan sumpah janji jabatan terhadap perwakilan masyarakat yang sebelumnya merupakan calon dari berbagai partai politik atau parpol itu dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Vera Yeti Magdalena. Dari ke-25 anggota DPRD Tanjung Balai yang dilantik itu, 9 orang diantaranya merupakan pertahanan. Pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Tanjung Balai, itu juga menghasilkan keputusan untuk pimpinan sementara anggota DPRD Tanjung Balai dipimpin oleh Tengku Eswin dari Partai Politik Golkar dan Surya Dharma dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam kegiatan itu pula, Ketua DPRD Tanjung Balai, Hamar Alelo, juga menyerahkan palu kepada Tengku Eswin sebagai tanda pemegang pucuk pimpinan atau ketua sementara bagi anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang baru terpilih. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai, Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.